Intro Pemerintah Kota Bancar Masin terus memberikan sosialisasi kepada warga akan pentingnya vaksinasi Sinovac Covid-19 tujuannya untuk mengembalkan tubuh bila terjadi paparan virus corona mengenai adanya sebagian warga yang menolak divaksin namun masih belum mengambil kesimpulan mengenai denda atau pencabutan BBCS Pemerintah Kota Bancar Masin terus memberikan sosialisasi kepada warga akan pentingnya vaksinasi Sinovac Covid-19 tujuannya untuk mengembalkan tubuh bila terjadinya paparan virus corona Kepala Dinas Kesehatan Bancar Masin Dr. Mahli Riyadi, SHMH, Wayadita Kuni, Prima TV tengah hari Selasa 9 Maret 2021 merasa bersyukur lantaran pemberian vaksinasi kepada tenaga kesehatan di Bancar Masin tepat sasaran bahkan melebihi dari target sasaran Selanjutnya, Dinas Kesehatan Bancar Masin akan datang ke tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit di Bancar Masin untuk memberikan vaksinasi Selain itu, Pemerintah Kota Ujermah Liri Riyadi akan melakukan sosialisasi kepada warga khususnya lansiawan pekerja publik dalam capaian target sasaran pemberian vaksinasi hingga wayah ini lansiawan pekerja publik terbilang masih jauh dari target sasaran dikarenakan stok vaksin yang masih terbatas mengenai adanya sebagian warga yang menolak di vaksin Mahli Riyadi menegaskan masih belum mengambil kesimpulan mengenai denda atau pecabutan BPJS karena Pemko Banjar Masin masih sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI dalam mensosialisasi vaksin Sinovac COVID-19 Kita mensosialisasikan saja Jadi tujuannya agar masyarakat tahu bahwa sebenarnya kita tidak sampai pada pelaksanaan peraturan presiden tersebut Ada sosialisasi Kita mensosialisasikan kepada masyarakat Bahwa vaksin ini adalah wajib Begitu maksudnya Jadi tidak pada penerapan Belum, belum ada ke arah sana Nah, seperti itu Sifatnya hanya sosialisasi saja Artinya tidak sampai mengancam yang diputusnya BPJS dan segala-galanya Belum, belum Kita tidak melaksanakan penerapan itu saat ini Kenapa? Karena kita lihat Memang animo masyarakat Untuk bervaksin itu cukup tinggi Bahkan kita kekurangan vaksin saat ini Banjar Masin itu kekurangan vaksin Animo masyarakat sangat tinggi Di mana-mana orang minta dipaksin Tentu di kondisi yang sekarang ini lucu sekali Kalau orang tidak mau dipaksin Kenapa? Karena banyak orang yang ingin membayar Ingin mendahulukan, ingin berdahulu Karena ini adalah gratis Ya kita laksanakan secara gratis Mahli Riyadi berharap pada April 2021 nanti Pemberian vaksinasi di Banjar Masin bisa mencapai target One sesuai keinginan pemerintah Terima kasih telah menonton!